Nah, jadi kali ini aku mau buka paket Ini paket aku baru diantar kure tadi Dan sebenarnya ini aku mau buka besok sih Tapi sana ini tuh memang udah terngidam Jadi kayak udah gak sabar yaudah kita buka sekarang Karena ini mau langsung dimasak Nah, ini adalah berbagai jenis ikan asin-asin yang aku secinta itu Aku pesan ini dari Shopee dan ini udah gak tahan mau masak serius Dan by the way, ini tuh gak ada jual disini Makanya harus dipesan langsung dari Medan Aku tuh ngidam ini tuh udah dari lama banget sih Nah, ini udah kelihatan kan Nanti harganya aku tag di layar ya Aku buka dulu Nah, disini ada Ini lebih bagus sih setengah kilo Ini tuh udang sabu ya Udang sabu Terus ini itu Ikan asin belah Ya ampun aku udah ngiler sumpah Ini kayaklah mau langsung dimasak Ini juga ada ikan belah Masuk ikan asin belah setengah kilo juga Ini ada udang Udang manis Ini ada cumi Ini nih yang paling Ternidam-ngidam nih si cumi Oh my gosh Mau masak sekarang Terus ini Ini yang buat aku Ini tak habis ya Ini yang buat aku Terbayang-bayang Dan tidak bisa tidur Ini tuh ikan asin Pedah Yang memang disini Gak ada jual Jadi ini tuh Hmm Woi goreng sekarang Tuh kayak dimakan Sama nasi hangat Hmm Gak tau sih Aku suka sih ini Tapi memang Aku tuh gak bisa Makan ikan asin beginian Karena nanti Jadi alergi Gatel-gatel tuh Aku gak bohong nih Tangan aku ini gatel Ini Karena kemarin Aku makan mie Memang aku tuh Alergi parah Dan alergiku itu Menurun ke Sabil Cuman si Sabil Bukan alergi Ikan asin begini Dia cuman alergi Dengan susu Dan alergi itu Yang namanya alergi Itu kan pemicunya Si alergen ya Dan itu memang Pihaknya turunan sih Jadi alergi ini tuh Turunan dari kaki aku Dari pihak ibu Dan kena Ke Ibuku Terus Karena kami itu Berempat Anak ibuku Yang kena itu Cuman aku aja Adik aku yang tiga Gak ada yang kena Alergi Cuman aku aja Aku ibuku Kakekku Nah Tapi yang karena ini Ngidam ya ampun Masya Allah Gitu Ini tuh enak banget Ini Masih cantik sih nih Gak ada komentar Bagus nih Mau aku goreng aja Tuh Cantik banget kan Terngidam Terhawa Oke next Sekarang kita buka Paket selanjutnya Nah Ini tuh isinya Kerupuk Kerupuk Perkerupukan Dan ini tuh gak ada jual Di Simelu Kalau ikan Ikan teri yang belah itu Dan ikan teri medan itu Ada jual di Simelu Dan kebetulan aku masih punya stok Karena Kemarin itu Ibuku ngirim dari Kuta Cane Nah Rencananya kan Di bulan Juli ini Ibuku juga datang Kesini Kesini melu ya Tapi karena Ada alasan Maksudnya Kayak ada alasan Yang gak bisa Di Hindarin Jadi Kakek yang si Abel itu Kayak gak bisa cuci Gitu lah Dari kampor Jadi ya Sudah gak bisa Datang Makanya ini harus Dipesan dari medan Nah Ini nih Kerupuk Tengidam aku Nih Ini tuh Di Kuta Cane Beserak Beserak tuh Kayak banyak Sekali Yang jual Ini tuh Dijemur dulu Baru nanti digoreng Itu kayak ngembang Sempurna gitu Terus ini Opak Ini opak sih Ini Harganya murah sih Ini Terus ini juga Tuh Cuma ini aja sih Karena kan Kalau yang dua ini Aku pesernya tuh Kayak Menemani si ini aja Karena aku Ternidamnya tuh Sama yang ini Nidam banget Serius Oke Jadi sekarang Aku mau Masak si ikan Asin peda dulu Ini aku goreng Dua biji aja sih Terus kayak Aku mau makan Karena Barusan juga Aku habis Muntah ya Gak tau kenapa Aku kalau telat makan Sekarang itu Langsung kayak muntah gitu Tapi kalau Makannya teratur Alhamdulillah Itu gak muntah sih Gak asap parah Yang sabil dulu Sambil dulu Atau ngandung Sambil Cuman masalahnya Sekarang itu Aku tuh sering Susah mencari Selera-seleraku Karena kan Sekarang itu Aku kayak selera Misalnya nih Aku kayak pengen Makan ikan asin Tapi ini gak ada Jual disini Jadinya kayak aku Malas makan gitu Alhamdulillah Ini udah ada semua Jadi kayak Alhamdulillah sih Doain aku sehat selalu ya Aku doain juga Bagi semua penontonnya Inten Mahali Yang pejuang garis dua Kalian semangat Kalian hebat Kalian berdoa Kepada Tuhan Aku doain Semoga kalian semua itu Yang pengen hamil Semoga cepat dikasih Keturunan sama Allah Karena memang benar sih Anak itu memang rezeki dari Tuhan Yang gak bisa dibuat-buat Dan kehamilan kedua ini Juga kami sama suami itu Aku dan suami nunggunya lama Lumayan sekitar Setahun lebihan Sampai berobat dulu Aku sampai nurunin berat badan Sampai jogging Yang benar-benar serius Aku tuh jogging tiap sore Cuman kayak pengen Nurunin lemak yang ada di rahim Tapi Alhamdulillah Allah kasih juga rezekinya Kalian juga jangan berhenti berjuang Berdoa Berusaha Berintiar kepada Allah Semoga secepatnya Allah kasih Hadiah terbesarnya Untuk para pejuang Garis 2 Di Indonesia Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Bye 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 Terima kasih telah menonton